Sebelum wanita ini berhijab dan bersolawat, Sanu memberikan sebuah permainan yang mengarah pada itika religi islami bagi wanita musliman. Tentu saja penolakan pun terjadi, dialog lancar karena Sanu punya kelebihan. Dialog ini tidak tiba-tiba seperti ini. Prosesnya agak rumit, walau Sanud tampil apa adanya. Dengan bergelantungan baju di dinding, menandakan tidak ada lemari pakaian di kamar itu, bandingkan dengan ruangan lawan bicaranya yang menunjukkan beda kelas, semua cair karena ilmu yang dimiliki Sanud. Perilaku Sanud yang kocak, Sanud yang pandai mengaji, pandai main gitar dan pandai menyanyis, sambil memainkan organ. Ilmu yang dimiliki Sanud memancarkan aura positif bagi penggemarnya. Sanud sering tampil di panggung dengan penuh daya tarim wanita segarang apapun menjadi luluh di bawah kendali. Kang Sul dan Ohang sangat mengapresiasi kepandayan Sanud. Dalam konten sebelumnya Sanud diajari suara pewayangan, dan Ohang juga memberi gambaran tentang posisi Sanud di dunia hiburan, mempertahan selebih sulit dari mengejarnya, kata Ohang. Masya Allah. Beginilah cara Sanud melarang wanita pamar orat. Lawat canda yang menghibur, tak ada yang tersinggung. Hampir rata-rata remaja yang diajak berdialog Sanud itu, senyak yang berpakaian seronok, kadang ada rasa bangga dengan pamar kemolekan tubuhnya. Tapi lawat gaya Sanud, para wanita itu banyak yang luluh. Wajar jika Sanud sering menerima undangan untuk manggung, perhatikan penampilan berikut ini. Kalau anak-anak ingin pakai jalan-jalan, setiap bapak. Nah, ini kita dulu, itu cik, itu. Ya, hargain, hargain. Sebagai Cep Sanud, seganteng alam sekumistipi sebelah terampak. Tapi kan, tapi kan enak-enak. Berperilaku agamis itu harus dimulai sejak kemarin. Nah, begitu juga mempergunakan hijab. Kalau di dalam rumah, seperti ini, enggak pakai hijab, enggak apa-apa. Kalau keluar rumah, itu harus berhijab, itu dibiasakan sejak kecil. Begitulah yang diperankan oleh Sanud. Karena Sanud ini kan dari pesantrenan. Sehingga dia itu menularkan. Dengan cara seperti tadi. Dan Sanud ini sudah mulai banyak undangan ya. Pentas di mana-mana. Dalam perayaan perusahaan. Dan harusnya dibiasakan sejak bayi seperti ini. Salah satu contoh, dia senang kalau lihat kamera. Karena setiap kali ada yang merekam. Dan dia menonton hasilnya. Dan senang. Ini salah satu contoh proses pembelajaran. Makanya dia sudah tidak aneh. Kalau ada rekaman seperti ini, pasti ikut. Ya. Senang kan? Dadah. Halo teman-teman. Dadah teman-teman. Terus apa lagi? Bilang. Pak Jilal lagi bermain dengan kakek. Mau cerita tentang burung dan ikan. Gimana nyanyinya? Ikan. Kesang ikan. Kenapa mumpet-mumpet terus? Karena aku mumpet-mumpet terus. Karena takut dimakan. Kalau burung, kalau ada jijiknya. Kalau burung, tapi kalau ada jijiknya. Burung. Oke. Nah, lewat cerita-cerita seperti inilah. Internalisasi normal diberikan kepada anak-anak. Sehingga tidak merasa diajari. Karena bisa melalui nyanyian. Kemudian bisa juga melalui cerita-cerita sebelum tidur. Jadi tidak usah dipaksakan. Nah, kalau sudah dewasa seperti yang disampai-sampai-sampai tadi. Wanita yang hampir setengah telanjang. Di akhir video tadi itu sebenarnya diputar. Sebelumnya itu tidak pakai hijab. Nah, kemudian diajak berlomba. Kalau sanud kalah harus mengaji. Katanya begitu. Kalau wanitanya itu kalah harus berhijab. Dan seterusnya. Akhirnya wanitanya berhijab seperti tadi. Bagaimana dengan Agogo? Nah, kita lihat sekarang. Beginilah gaya Agogo memanfaatkan ilmu berkesenian. Memiliki keterampilan berkesenian yang kelasnya lebih tinggi daripada sanud. Bagaimana dia memerankan dunia berkeseniannya itu? Agogo itu kelihatannya hanya untuk duniawi untuk sementara ini. Kita saksikan. Dua-duanya adalah YouTuber. Selamat! Manasih. Daaah! Ma dadah! Tapi gini. Saya kan sebenarnya itu dari kemarin. Yang di mobil. Iya. Itu saya video juga. Oh, benar. Iya. Serius, Ki? Iya. Saya YouTuber. Saya bikin-bikin YouTube. Saya baru tahu. Taksi-taksi online begitu. Oke. Tapi selama saya dapat target. Tidak ada yang secantik kau. Masya Allah. Baru kali ini saya temukan wanita secantik. Raja Agogo bisa bikin meleleh wanita manapun yang mengagumi gesekan musik violanya. Dan lantunan vokal Agogo yang merdu. Ditambah permainan kata-kata dan gerak tubuh yang lucu. Semuanya itu bisa membuat wanita lupa diri. Hatinya meleleh ketika simbol-simbol jari tangan diacungkan. Aduh. Berikut ini, kita apresiasi cara Agogo memanfaatkan ilmu berkesenian, bandingkan dengan cara sanup di awal konten ini. Satu jam kemudian. Ternyata cara mengacungkan jari seperti ini. Sangat digemari semua wanita yang diprank Agogo. Di akhir video mereka diberitahu tentang kamera yang mereka-mereka. Kenapa? Kenapa? Kenapa dengan prank, Kak Den? Tidak. 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 Akhirnya Agogo mengembalikan uang sedekar yang tiga orang wanita cantik ini berikan, yaitu saat diprank dengan pakaian pengemis yang robek-robek itu, klarifikasi dan izin tayang di YouTube disampaikan sebagai etika dalam BevMensos. Tak lupa di akhir cerita, mereka bertukar Instagram dan berbagi channel YouTube. Jangan lupa like, komen, komen, komen. Subscribe dan komen. Love you. Yeah! Chua! Chua! Dadah! Dadah! Yeah! Tepatangan dengan lời! Terima kasih telah menonton!